Halo Sobat Next Trend, balik lagi bersama gue Fahmi, kali ini gue bakal masuk ke konten tips and trick Gue bakal kasih tau ke kalian gimana caranya untuk mengecek apakah sebuah informasi itu fakta ataupun hoax Aplikasi atau situs yang gue gunakan untuk tips and trick kali ini adalah Google Fact Check Tools Dan gue akan menggunakan laptop disini, tapi tenang aja karena Google Fact Check Tools juga bisa dipake di HP Android Ataupun iOS milik kalian, nah untuk yang penasaran langsung aja nonton videonya sampai habis Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu Terima kasih atas dukungannya, lanjut Oke guys, jadi cara pertama yang bisa kalian lakukan adalah dengan membuka situs pencarian Boleh Google Chrome, boleh Mozilla Firefox, itu terserah kalian Terus kalian langsung aja klik di kolom pencarian Google Fact Check Tools Atau Google Fact Check kalian juga bisa Terus kalian langsung klik aja nih situs yang paling atas Nanti langsung direkomendasiin dari Google Nah setelah itu, kalau halaman web udah kayak gini nih Kalian langsung aja copy atau paste link yang kalian dapetin nih Jadi sebelumnya kalian harus copy tautan atau copy link terlebih dahulu Dari, entah kalian dapet dari WhatsApp atau grup Facebook Kalian bisa langsung copy link aja Dan paste disini Tapi tenang, karena gue juga disini Nggak bakal ngecek salah satu informasi yang gue dapet Gue langsung ngeliat aja nih Sebenernya hari ini ada informasi apa aja sih yang udah dianalisis sama Google Caranya tuh gampang banget Kalian langsung aja klik recent fact check yang ada disini Terus nanti situsnya bakal ngeluarin nih guys Ngeluarin artikel-artikel apa yang misalkan hoax ataupun valid informasinya Nah disini kalian bisa langsung ngeliat sendiri ya Disini ada tulisannya Campuran air panas dan lemon Rahasia Vietnam tak alami kasus kematian akibat COVID Nah kalau misalkan kita liat disini Kita klik nih Kalau mau liat ini ya ya Keterangan lebih lanjutnya salahnya dimana Kalian klik aja artikelnya Terus nanti kalian bisa liat nih disini Hasil cek fakta yang dilakukan oleh Google Dan disini juga ada kesimpulannya Kalian bisa langsung ngeliat nih Apakah informasi ini valid atau enggak Jadi enggak cuma apa ya Kayak dapet terus kalian baca kalian percaya Enggak kalian bisa cek terlebih dahulu pake Google Check Fact Tools Selain itu Kalau misalkan kalian percaya atau udah ngerti nih sama informasi yang kalian dapet Kalian bisa langsung share Share-nya juga bisa banyak banget Ada yang Facebook Bisa Twitter Bisa WhatsApp Dan atau juga bisa ke media sosial lain ya Dengan cara nge-copy link cek fakta ini Oke gimana menurut kalian Jadi dengan menggunakan Google Fact Check Tools ini Gue sih berharap ya Untuk kalian terutama yang punya grup WhatsApp Yang isinya kebanyakan keluarga Itu kalau bisa gunakan tools yang satu ini Untuk menyortir informasi-informasi yang valid ataupun hoax Jadi kalian enggak terjerembab Atau terjerat sama informasi hoax yang jatuhnya malah menyesatkan kalian Padahal kondisi saat ini mengharuskan kita Untuk mendapatkan informasi yang baik dan sebenar-benarnya Ya jadi begitu caranya Untuk melihat atau menganalisis sebuah informasi Apakah itu hoax atau memang fakta menggunakan Google Fact Check Tools Mudah banget kan Kalau emang kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Kalau misalkan kalian ada pertanyaan terkait gimana caranya Belum jelas kalian tulis aja di kolom komentar Dan jangan lupa untuk subscribe channel Nextrend ya guys Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi Bye-bye Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi